Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjelaskan fenomena awan unik yang muncul di langit Irak merupakan gumpalan awan mamatus. Ciri khas dari awan mamatus adalah bentuknya seperti kantong atau tonjolan yang jumlahnya cukup banyak, maka banyak orang yang menyebut awan mamatus memiliki bentuk yang tidak lazim atau tidak biasa. Sebelumnya salah satu warga kota Ameh di Irak mengabadikan fenomena alam unik berupa gumpalan awan menggantung atau bisa juga disebut awan mamatus ke akun Twitter pribadinya pada selasa 16 Juni 2020. Kepala Subbidang Prediksi Cuaca BMKG Agiwandala Putra menyebut awan ini terbentuk dari dasar awan. Jenis awan ini sering terlihat di Indonesia dan biasanya muncul saat terjadi perkembangan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus sendiri kata anggih merupakan jenis awan yang sering dihubungkan dengan hujan lebat dan kejadian ekstrim. Friksi anggih tersebut bisa juga disebut pola turbulensi kecil di bawah awan cumulonimbus sehingga bentuk awan mamatus jadi bervariasi, bisa lonjong, bulat, bahkan bentuknya acak. Penyebab bentuk awan mamatus beragam karena jenis awan ini sulit tumbuh secara vertikal karena sistem turbulensi kecil di bawah awan cumulonimbus yang membuat mamatus tidak dapat tumbuh ke atas atau cenderung merata. Jika awan ini muncul kondisi cuaca yang ditembulkan kata agis akan terjadi hujan lebat. Agi merupakan agi pun menjelaskan bahwa awan mamatus bagian dari keluarga awan rendah karena berada di bawah awan cumulonimbus dan stratocumulos. Tetapi jika berdasarkan bentuknya awan ini juga bisa masuk ke keluarga awan menengah seperti altocumulos. Jika ada pesawat yang melintas dan berbarengan munculnya awan mamatus, Agi mengatakan hanya timbul goncangan ringan. Terima kasih telah menonton!